Halo, selamat malam, selamat pagi ataupun selamat siang bagi kalian semua. Pertama nama saya Andi Muhammad Izzar Farhan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di mata kuliah UI UX atau User Interface dan User Experience. Kita masuk ke nomor 1 yaitu meminta untuk memberikan saran ataupun masukkan terhadap aplikasi CDID dengan menggunakan PACT Framework Principles. So, yang pertama saya memakai physical difference atau prinsip physical difference yang dimana saya menyarankan bahwa ukuran icon sebaiknya dibuat lebih besar karena semua orang memiliki perbedaan fisik, salah satunya adalah penglihatan. Dan orang tua terkadang malas menggunakan sebuah aplikasi karena mereka mengatakan bahwa tulisannya ataupun menu-nya atau icon-nya sedikit lebih kecil dibandingkan aplikasi-aplikasi biasa. Jadi, mereka jarang menggunakan aplikasi-aplikasi yang bagi mereka icon-nya itu lebih kecil. Maka saran saya adalah membuat icon menjadi lebih besar. Kedua adalah psychological difference ataupun prinsip psikologi yaitu dimana saya menyarankan bahwa menu flash sale sebaiknya itu ditaruh pada bagian homepage di aplikasi. Karena kebanyakan orang itu malas menggunakan suatu aplikasi jika mereka harus membutuhkan atau mengeluarkan effort lebih untuk mencari produk-produk yang mereka inginkan. Mereka hanya ingin bahwa di halaman pertama mereka sudah menemukan barang-barang yang mereka ingin beli. Terus, maka dari itu saya menyarankan bahwa flash sale ditaruh pada bagian homepage agar lebih efisien bagi semua orang dan yang baik yang benar-benar membutuhkan maupun yang tidak. Terus, yang ketiga tetap psychological difference. Saya menyarankan bahwa banner iklan dikurangi kemudian diganti menjadi produk-produk atau barang-barang yang ada di wishlist dari pengguna. Karena terkadang orang akan langsung membeli barang-barang yang mereka minati yang ditampilkan pada saat pertama kali membuka aplikasi. Maka saya menyarankan bahwa menambahkan satu menu lagi pada bagian homepage yaitu adalah menu yang disukai oleh pengguna. Biasanya adalah menu yang seperti special offers for you atau barang yang kalian sukai seperti itulah. Kemudian lanjut ke nomor dua yaitu design principles. Saya menggunakan visual design principles yaitu prinsip yang membuat orang terpengaruh pada suatu brand karena lokasi atau tempat penempatan produk tersebut. Dan penjelasan saya ada di sini. Bisa kita lihat pada menu homepage kita bisa banner-banner dari macam-macam produk pada halaman produk tersebut yang iklannya berada bagian atas cenderung akan lebih laku dibandingkan produk yang ada di bawah. Kemudian psychological principles yaitu prinsip yang berkaitan dengan emosi atau psikologi dari pengguna tersebut. Dan penjelasan saya ada di sini. Yang di mana menu flash sale terkadang lebih laku dibandingkan pada menu hot item. Karena pada hot item adalah item-item yang sedang laku-lakunya pada saat itu tapi sedangkan flash sale. Flash sale adalah item yang mereka mengadakan jual cepat pada produk tersebut dan akan membuat psikologi pengguna bahwa kalau kita tidak membeli ini kita tidak akan mendapatkan harga yang seperti ini lagi. Karena aplikasi hanya mengeluarkan diskon terbatas. Kemudian user persona yang saya buat adalah yaitu remaja dan juga orang dewasa. Bisa lihat di sini. Dan yang terakhir ada wireframe. Wireframe dari masukan saya di nomor 1 tadi yaitu saya meminta bahwa icon-icon lebih dibesarkan. Kemudian saya membuat icon yang besar seperti ini. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua itu saya meminta bahwa adanya flash sale di bagian homepage. Saya mengurangi iklan yang ada di sini dan kemudian saya ganti menjadi menu flash sale. Ketiga yang terakhir adalah menambahkan item-item yang mungkin disukai oleh pengguna. Itu saya menambahkan salah lagi itu ada flash sale dan juga hot item pada di sini. Dan itu item yang mungkin disukai oleh pengguna. Itu special offer for you. Kemudian ini referensi saya ataupun referensi-referensi dari jawaban-jawaban saya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah memperhatikan saya. Selamat tinggal.